Pemirsa Polres Jakarta Utara melakukan pra-rekonstruksi yang dikelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Suara tersangka dan belasan saksi turut dihadirkan dalam pra-rekonstruksi. Polres Jakarta Utara hari ini melakukan pra-rekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Pra-rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus tewasnya taruna tingkat 1 Putu Satria Anantarustika yang dianiaya oleh seniornya. Pra-rekonstruksi ini digelar tertutup untuk umum sehingga wak media yang berada di lokasi tak dapat meliput. Dalam pra-rekonstruksi dihadirkan tersangka TRS dan 12 saksi. Perannya apa? Kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memiliki keterangan yang dijelasin. Berarti ini rekomplasi? Rekonstruksi hari ini? Ya, apa? Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi, para masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa saja. Ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang? Apa saja yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti. Nanti disampai ya setelah nanti ada prosesnya. Tadi 4 orang yang di kamar mandi juga bareng sama? Bukan itu masih saksi, sebatas saksi. Masih memeriksa sebatas saksi. Setelah pra-rekonstruksi usai, para saksi pun dibawa ke Papolres Jakarta Utara untuk dimentai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One, mengabarkan. Tim kuasa hukum korban Taruna STIP mendatangi Papolres Jakarta Utara untuk menyerahkan bukti baru. Berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang berisi dugaan adanya pihak yang berusaha menutup kasus tersebut. Tim kuasa hukum Putu Satria Anantarustika, Taruna tingkat 1 STIP yang tewas di Aniaya seniornya, mendatangi Papolres Jakarta Utara pada Senin siang. Kedatangan tim kuasa hukum ini untuk menyerahkan bukti baru berupa tangkapan layar percakapan pada aplikasi WhatsApp dari grup STIP Angkatan 66. Angkatan 66 sendiri merupakan angkatan korban saat masuk STIP. Tim kuasa hukum menuding bahwa terdapat indikasi kuat adanya pihak-pihak yang mencoba menutupi kejadian sesungguhnya atas peristiwa yang dialami oleh korban. Kuasa hukum juga menduga terdapat pelaku lain yang terlibat dalam kekerasan terhadap korban selain pelaku utama, negara Raffi Sanjaya. Ini terkait dengan bukti baru ya, ini kami juga menemukan ini ada WA dari grup STIP Angkatan 66 yang merupakan ini adalah grup WhatsApp dari Angkatan Korban. Nah, dari grup WhatsApp ini dikatakan, ada yang mengatakan dibuat narasi infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda kekerasan namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan ke disrup karena taruna titipan dari daerah. Lalu di bawah chat tersebut ada kalimat dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, merespon kasus kematian taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP yang dianiaya oleh seniornya hingga meninggal dunia. Muhajir mengaku belum mendapat laporan secara utuh atas kasus tersebut. Namun ia meminta pimpinan serta institusi STIP harus bertanggung jawab sehingga peristiwa kekerasan di lingkungan sekolah tidak terulang kembali. Saya belum dapatkan informasi yang lengkap, belum berani memberikan penilaian. Tapi kira-kira ini kan sudah berulang kali terjadi apa ya untuk masalah kekerasan ini ya? Apakah dari pemerintah sendiri akan melakukan intervensi juga Pak? Mungkin akan mengeluarkan... Akan kita lihat kasusnya ya, selama ini kan itu menjadi tanggung jawab dari institusi. Termasuk kalau itu menyangkut mahasiswa ya pimpinan yang bertanggung jawab di bidang kegiatan kemahasiswaan. Belum kita belum sampai sejauh itu.